Seorang petani di Pemalang meluapkan amarahnya dengan membabat semua tanaman kubis, seledri dan tanaman sayuran lainnya. Petani tersebut melakukan hal itu lantaran ia merasa marah dan putus asa karena anjloknya harga sayuran di pasaran. Saking murahnya harga sayuran di pasaran membuat sayuran yang akan dipanen dari kebunnya tak mampu bisa menutup harga modal yang ia keluarkan selama proses menanam dan merawat tanaman sayurnya ini. Dalam akun Instagram Kabar Negeri nampak petani tersebut frustasi dan merasa hasil kerja kerasnya selama ini menjadi sia-sia hingga ia jengkel dan akhirnya meluapkan amarahnya dengan membabat tanaman miliknya karena harga sayur mayur yang anjlok. Menurut informasi dalam unggahan dari hasil pantauan di sejumlah pasar berbagai sayuran sejenis kubis, seledri dan jenis sayuran lainnya memang mengalami penurunan secara tajam hingga mencapai titik paling murah bahkan seperti tidak laku untuk dijual. Harga tersebut diakui oleh seorang petani asal desa Celekatang, kecamatan Pulau Sari, Pemalang. Warga itu mengatakan bahwa saat ini harga kubis hanya dihargai Rp400 per kilonya, dari sebelumnya Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilonya, sedangkan harga seledri hanya laku paling tinggi Rp1.500, dari yang sebelumnya mencapai Rp4.500 hingga Rp6.000. Harga-harga yang disebutkan tadi merupakan harga-harga yang berlaku di pasaran sekitaran Pemalang. Warga Selekatan juga mengakui tertundanya panen pada tanaman kol dan kubis serta seledri disebabkan karena biaya operasional yang tidak mencukupi. Ia juga menambahkan bahwa biaya panen per kilo seledri Rp1.000 dan itu belum termasuk biaya untuk makan dan minum karyawannya. Ia juga menambahkan kerjaan dengan minum karyawannya, tapi menambahkan kerjaan yang tersebut. Ia juga menambahkan kerjaan yang tersebut. Ia juga menambahkan kerjaan yang tersebut. mbak topo boten paceng Mbak nah Neku kan modalin pun katak Mbak nopo boten modal nih ku ini buat wilayah Gunung Selamet para petani pada menangis ini buat wilayah Gunung Selamet